Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbagi video singkat lagi Yang Tidak membosankan Dan tidak terlalu panjang Tapi bisa menjawab pertanyaan Dari komentar yang diberikan Sahabat sehobi di kolom komentar Ya kawan-kawan Kali ini yang mau saya balas adalah Cara mengubati tedun rambat Atau kaki memerah Itu ya kawan-kawan Jadi sisi kakinya memerah Sebenarnya tidak Tidak sulit kawan-kawan Biasanya efek karena Terlalu dingin Cuma Kendalanya itu bisa Menyebabkan pukulan ayam Berkurang Jadi kurang keras seperti itu kawan-kawan Nah itu tedun rambat Biasanya di suhu-suhu Dingin seperti ini Kalau malam hari dingin Itu ayam Biasanya banyak yang terkenal Penyakit tedun rambat Seperti itu Jadi ciri-cirinya Sisiknya memerah Seperti itu ya kawan-kawan Memerah kayak Trutul-trutul merah Seperti itu Biasanya bukan merah Biasanya bukan merah Tapi mau merah Itu obatnya Kalau di tempat saya Itu biasanya Pakai balsam Balsam bisa pakai Balsam muai Bisa pakai Balsam counterpane Bisa juga pakai Geliga juga Tidak apa-apa Pokoknya apa yang ada Oke Terus kalau Metode dulu Itu lebih sederhana lagi Tidak punya balsam Itu pakai minyak tanah Kalau tidak pakai minyak tanah Pakai solar Jadi di Pakai sikat Kiki bekas Atau beli baru Juga tidak apa-apa Biar tidak terlalu menjijikan Beli baru Terus kasih ke solar Atau Minyak tanah Gosokkan di Sisik kaki Yang memerah-merah Itu kawan-kawan Gosokkan Sampai meresap Masuk ke dalam Insya Allah Nanti paling lama Itu ya Satu minggu Sudah sembuh Kawan-kawan Kalau pakai balsam Juga tidak apa-apa Balsam muai Boleh Balsam counterpane Boleh Balsam geliga Juga boleh Tidak apa-apa Pokoknya Yang sekiranya Menghangatkan Seperti itu Jadi insya Allah Itu kendalanya Cuma karena Kena dingin Jadi Begitu digosok Balsam nanti Tidak terlalu lama Itu tidak sampai Satu minggu Nanti Insya Allah Bisa pulih Kembali Seperti itu ya Kawan-kawan Tips yang singkat Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Untuk mengobati Kaki yang Kena tedun rambat Atau Merah-merah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Untuk kita semua